Kereta berdarah jilid 10. Sebetulnya dia membawa pedang pusaka Hiat Ho Sin Pai ini pun tidak ada gunanya, sekalipun harus diberikan kepadanya secara cuma dua tidak ada salahnya. Ketika orang itu melihat Koan Ing menyetujuinya dengan begitu cepatnya malah sebaliknya dibuat tertegun. Menurut keadaan yang sesungguhnya aku tidak seharusnya menggunakan keadaan yang keperet dari orang lain untuk memaksa kau menyerahkan barang itu kepadaku, tetapi sepasang kakiku sudah cacat, bila mana tidak ada pedang Hiat Ho Sin Pai ini aku tidak akan berhasil memulihkan kembali sepasang kakiku yang sudah cacat ini, katanya. Sehabis berkata tampak dia termenung sebentar, kemudian baru tambahnya lagi, kau suka menyerahkan ilmu silat dari Partai Hiat Ho Pai kepadaku, untuk mengucapkan terima kasih. Ini selain aku akan menyembuhkan luka yang kau derit, bahkan aku turunkan juga ilmu silat yang diketahui olahku selama beberapa tahun ini, mendengar perkataan tersebut Koan Ing jadi melengak. Kiranya ilmu silat dari Partai Hiat Ho Pai disimpan di dalam pedang Hiat Ho Sin Pai ini sebetulnya dia tidak mengetahui akan hal ini, bahkan sekalipun tahu juga tidak ada gunanya, karena itu sekalipun saat ini dia mengetahui kalau di dalam pedang Hiat Ho Sin Pai itu termuat ilmu silat dari aliran Hiat Ho Pai tetapi hatinya sama sekali tidak jadi menyesal barang sedikitpun juga. Terdengar orang itu tertawa kembali, kau orang sungguh lucu sekali, siapa diriku pun kau tidak tahu kenapa kau suka menyerahkan pedang ini kepadaku? Kau tidak takut aku adalah jagoan dari kalangan hitam Koan Ing tersenyum. Soal dari kalangan lurus atau dari kalangan hitam tidaklah penting, yang ingin aku ketahui adalah siapakah hengkau aku bernama Tong Fo Apek, kemungkinan kau pun pernah mendengar namaku ini dari orang lain, jawab orang itu tertawa. Mendengar disebutnya nama tersebut Koan Ing jadi terperanjat. Tong Fo Apek, mungkin dia adalah jagoan nomor wahid dari partai Tian Santai pada 20 tahun yang lalu, Tian Yang Siu Su atau Si Sastrawan Seujung Langit Tong Fo Apek. Bagaimana dia bisa muncul di tempat ini? 20 tahun yang lalu sewaktu kereta berdarah munculkan dirinya untuk pertama kalinya, berpuluh-puluh orang jago dari daerah Tionggoan bersatu padu untuk mengerubuti kereta berdarah itu. Ketika kereta berdarah memasuki daerah Tibet dan berpuluh-puluh orang jagoan itu pun mengejar terus dengan kencangnya, di tengah perjalanannya kembali berpuluh-puluh orang jago luka maupun binasa. Sehingga sewaktu tiba di daerah Sinti yang para jago yang mengejar tinggal 11 orang saja, tapi mereka pun sejak itu lenyap tak berbekas. Kereta berdarah kembali munculkan dirinya orang-orang bulim lantas mengambil kesimpulan kalau kesebelas orang itu telah mati semua dan Tong Fo Apek ini adalah salah satu di antaranya. Selama 20 tahun lamanya dia tidak ada ujung beritanya, tidak disangka hari ini bisa muncul di sini. Tampak Tong Fo Apek mengerutkan alisnya rapata kemudian tertawa. Tempo hari sewaktu kami 11 orang memasuki daerah Tibet di sana 10 orang pada mati di tangan pemilik kereta berdarah tersebut sedang sepasang kaki pun terhajar putus oleh ilmu Hed Simchenhye dari Jien Wong. Untung saja aku berhasil melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua ini, hehehe, hanya dalam sekejap saja 20 tahun sudah lewat. Dengan pandangan terpesona koan ing memperhatikan Tong Fo Apek, sungguh tak pernah disangka olehnya kalau si sastrawan seujung langit yang tempoh hari disebut sebagai seorang jagoan kelas wahid, dari bulim kini sudah menemui akibat yang amat mengerikan. Dia tahu bukan saja kepandaian silat dari Tong Fo Apek ini amat tinggi bahkan jadi orang pun sangat baik dan disebut sebagai seorang penolong yang budiman. Hanya saja kepandaian silatnya tidak bisa memadai kepandaian silat dari Kong Bun Yeu sekalian, bagaimana mungkin hanya di dalam. 20 tahun ini kepandaian silatnya sudah memperoleh kemajuan yang demikian mengerikan. Tong Fo Apek, yang melihat koan ing terjerungus di dalam lamunan, dia kembali tertawa. Eeei, kau tidak usah banyak berpikir lagi, mari aku bantu untuk menyembuhkan lukamu. Sambil berkata dia tempelkan telapak tangannya ke atas telapak tangan koan ing lalu mulai salurkan hawa murninya untuk menyembuhkan luka yang diderita olehnya. Dengan perlahan koan ing pejamkan matanya rapat-rapat, dia cuma merasakan adanya aliran hawa murni yang amat lunak dengan tiada putus duanya mengalir masuk ke dalam badannya membuat dia segera merasa amat segar dan bersemangat sekali. Di mana hawa murni itu mengalir koan ing lantas meratakan lukanya seperti telah disembuhkan sama sekali, dia benar-benar kagum terhadap ilmu silat dari Tong Fo Apek. Tetapi dia pun merasa amat terkejut terhadap kedasyatan dari tenaga dalam yang dimiliki orang ini, sekalipun Seng Suin sendiri belum tentu bisa memiliki tenaga dalam yang begitu tingginya dia merasa luka dalam yang dideritanya sudah sembuh kembali, baru saja hatinya merasa kegirangan mendadak. Dia merasakan tenaga dalam dari Tong Fo Apek tiba-tiba menggetar keras lalu disusul segulung hawa murni yang amat panas sekali mengalir masuk dan mendesak terus ke dalam tubuhnya. Koan ing benar-benar amat terperanjat dia tidak mengerti apa tujuan dari Tong Fo Apek berbuat demikian. Bab 22. Terdengar Tong Fo Apek mendengus dingin, hawa murninya agak sedikit tergetar lalu dengan dasyatnya menyusup masuk kembali koan ing dengan derasnya. Cepat kerahkan tenaga dalammu untuk mengikuti teriak Tong Fo Apek dari samping telinganya dengan suara yang cemas. Koan ing menurut dan salurkan hawa murni yang menerjang masuk ke dalam tubuhnya itu. Dia merasakan hawa murni yang amat panas itu segera bersatu padu dengan hawa murninya sendiri. Begitu bertemu lalu dengan cepatnya berputar mengelilingi tubuhnya satu lingkaran saja, dia sudah merasa tenaga dalamnya telah mendapatkan kemajuan satu kali lipat. Koan ing tidak mengerti apa maksud Tong Fo Apek berbuat demikian terhadap dirinya, dengan perlahan dia membuka matanya dan memandang ke arah Tong Fo Apek, yang melihat wajahnya kini sudah berubah jadi pucat pasi bagaikan mayat tetapi masih tersungging satu senyuman. Tong Fo Apek, yang melihat dia sudah membuka matanya lantas tertawa. Tadi sewaktu aku salurkan tenaga dalamku untuk menyembuhkan luka dalammu waktu itu aku menemukan kalau di dalam badanmu sudah terkena semacam racun yang tidak dapat disembuhkan lagi, bila mana aku minta pedang hiatho simpainmu itu dengan begitu saja, dalam hati aku merasa rada tidak enak. Karnanya aku lantas bagikan separuh tenaga dalam yang berhasil aku latih selama 20 tahun ini kepada mungkuan ing jadi termangu-mangu, orang bilang Tong Fo Apek adalah seorang manusia baik-baik, ini hari dia baru merasa percaya kalau perkataan tersebut sedikit pun tidak salah bahkan boleh dikata hampir-hampir dia merasa tidak. Teng Fo Apek kembali tertawa. Jika ditinjau dari luka dalam yang kau derita pada saat ini jelas musuh besarmu itu adalah seorang iblis pembunuh manusia yang tak berkedip, kau boleh pergi membalas dendam kepadanya sesaat sebelum racun yang bersarang di dalam badanmu kamu, dengan begitu sewaktu racun mulai bekerja hatimu pun sudah rada sedikit lega. Ini iya hasil yang aku dapatkan dari anak murid partai Siaolin Dei yang diperintah oleh Chiang Bun Jien, ujar Ko An Ing dengan suara yang berlahan. Tong Fo Apek jadi melengat, dia sama sekali tidak mengira kalau semua orang yang melukai diri Ko An Ing adalah anak murid dari Siaolin Dei, tapi Tian Xiang Tai Su menduduki sebagai pimpinan dari tiga manusia genah, tidak mungkin dia suka sembarangan melukai orang lain. Walaupun pada masa yang lampau ada beberapa kali dia berjodoh bisa bertemu muka dengan Kong Bun Yew dan merasakan sifatnya amat congkak dan jumawat, tapi dia percaya terhadap muridnya dia orang masih mengawasinya dengan ketat keras, dia bukan seorang dari kalangan hektu sudah tentu muridnya tidak jelek bahkan di waktu lampau dia pun menaruh rasa hormat terhadap diri Kong Bun Yew. Lama sekali dia termenung kemudian sambil tertawa baru ujarnya, aku pun tidak ingin bertanya kepadamu apa sebabnya sehingga terjadi peristiwa ini, tetapi aku percaya akan hatimu, kau bukanlah seorang manusia yang jahat cuma saja, sifatmu rada sombong, cacat ini persis seperti apa yang dialami oleh Kong Bun Yew tempoh hari, mudah melukai hati orang, Ko An Ing tersenyum, saat ini hatinya benar-benar merasa kagum bercampur terharu terhadap diri Tong Fo Apek. Sehingga tak terasa lagi dia sudah jatuhkan diri berlutut di hadapannya, terima kasih atas budi dari Lo Chiampue yang sudi menolong jiwaku, ujarnya, tidak usah, tidak usah, cegah Tong Fo Apek sambil tersenyum. Tempo hari sewaktu aku berhasil melarikan diri masuk ke dalam gua ini, kebetulan di tempat ini aku sudah temukan sejilid kitab ilmu pedang suwa siam kiam boh yang ditinggalkan oleh seorang iblis sakti yang pernah menjagoi seluruh bulim pada masa yang lalu, di samping itu terdapat pula kepandayan silat hasil peninggalan dari bulim kiam sin atau si rasul pedang yang citeng, coba kau pergilah ke belakang untuk pelajari seluruh ilmu pedang suwa siam kiam tersebut, ko an ing merasa agak keragu-ragu, dia tahu ilmu pedang suwa siam kiam adalah merupakan serangkaian ilmu pedang yang terganas di dalam bulim pada masa yang lampau. Pemiliknya si suwa siam kiam atau jagoan pedang penghancur Sukma Pek Lisi Beng bersama-sama dengan bulim kiam sin atau si rasul pedang yang ciceng telah lenyap dan bulim beberapa puluh tahun yang lalu, soal ini hingga kini masih merupakan satu teka teki buat orang lain, tidak disangka mereka pun ada di sini. Kepandayan silat dari Yong Cipeng terlalu mendalam dan bukannya bisa dipelajari hanya di dalam sehari dua hari saja, ujar Tong Fo Apek sambil tertawa. Aku tidak bisa banyak berbicara lagi dan harus cepat-cepat bersemedi, kau pergilah berlatih dengan baik-baik setelah itu boleh keluar dari sini tanpa perdulikan. Aku lagi terima kasih atas perhatian Ciam Pusru Kuai Ing kemudian sambil bungkukan badannya memberi hormat. Tong Fo Apek tersenyum dan pejamkan matanya kembali sedang ke aning segera berjalan masuk ke dalam gua, terlihat. Lah olehnya di atas dinding gua sudah terukir 18 macam kaya ilmu pedang yang setiap lukisan terukir amat dalam sekali di atas batu, jelas orang yang melukiskan gambar dua itu memiliki tenaga dalam yang amat sempurna. Sinar matanya dengan cepatnya menyapu sekejap ke arah gambar dua tersebut, hatinya terasa berdebar-debar dengan amat kerasnya. Dengan kehebatan dari tenaga dalam yang dimiliki ke aning pada saat ini terhadap segala macam ilmu silat asalkan bisa melihatnya sekejap tentu dapat memahami, ditambah lagi dia sudah pernah menghapalkan seluruh isi dari kitab pusaka busia kuimi pemberian song ing, membuat daya ingat terhadap kepandayan silat menemui kemajuan yang pesat, cukup hanya di dalam sekali pandang saja dia sudah bisa mengetahui gaya mana yang lihai dan gerakan mana sempurna. Keistimewaan dari ilmu pedang Tianyi Yeu Hei Kiam terletak pada keanehannya, setiap serangan yang dilancarkan dengan ilmu tersebut bisa membingungkan pihak lawan arah mana yang hendak dituju, tetapi kelemahannya bila mana keistimewaan itu sudah diketahui orang maka perubahan jurus akan menemui kemacatan dua. Sebaliknya ilmu pedang Suwosin Kiam Hoat ini jauh berbeda sekali dengan ilmu pedang Tianyi Yeu Hei Kiam, bukan saja ganas, telengas bahkan amat cepat, di samping itu terdapat pula jurus-jurus serangan yang dilancarkan dengan menggunakan hawa pedang untuk menghajar musuh-musuhnya, hal ini membuktikan kalau ilmu pedang ini pun merupakan ilmu pedang golongan atas. Lama sekali dia memperhatikan gambar dua itu kemudian baru dengan perlahan dilatihnya sekali, dua kali, tiga kali. Di mana jurus pedang tersebut berkelebat di sanalah hawa pedang tersebar memenuhi angkasa, Koan Ing yang melihat tenaga dalamnya memperoleh kemajuan yang amat pesat dalam hati merasa semakin dirang lagi. Hanya di dalam sekejap saja tiga hari sudah berlalu dengan amat cepatnya, terhadap ilmu pedang Suwosin Kiam Hoat itu pun Koan Ing sudah berhasil menghapalkannya. Sewaktu dia keluar dari dalam gua, Tong Fo Apek masih duduk bersemedi sehingga dia tidak suka mengganggunya lagi. Untuk melampiaskan rasa terima kasih yang meliputi hatinya, Koan Ing lantas jatuhkan diri berlutut di hadapan orang itu untuk menjalankan penghormatan setelah itu baru berjalan keluar dari dalam gua, sesampainya di luar gua, hatinya merasa kebingungan, kemana dia harus sergi? Lama sekali dia berdiri termangu-mangu di sana. Tiba-tiba teringat olehnya kalau semua orang pada berangkat menuju ke sebelah barat mengapa dirinya tidak sekalian pergi ke sana? Ada kemungkinan di sana dirinya bisa mendapatkan sedikit berita tentang diri. Bun Ting Seng berpikir sampai di situ Koan Ing lalu berjalan menuju ke arah setelah barat. Lama sekali dia berjalan ke depan tapi yang tampak kecuali permukaan saljunan putih, sedikit bayangan manusia pun tidak tampak. Alisnya segera dikerutkan, sembari berjalan. Dia menundukkan kepalanya berpikir. Hai, mungkin di daerah Tibet saat ini sudah terjadi kekacauan, para jago bulim sudah pada berdatangan kemari. Dia berpikir, berpikir terus, mendadak kepalanya didongakan ke atas. Seekor kereta yang tinggi besar dengan kecepatan yang luar biasa berlarik Koan Ing jadi melengak, kereta berdarah kembali munculkan dirinya. Teringat akan lenyapnya Bun Ting Seng dengan menaiki kereta berdarah, dia lalu merasa dari kereta berdarah ini pula ada kemungkinan dia bisa memperoleh sedikit jejaknya. Bagaikan terbang larinya kereta berdarah berlari mendatang hatinya rada bergerak, tanpa pikir panjang lagi badannya segera melayang ke angkasa dan menubruk ke arah kereta berdarah. Di tengah marah ringkikan keempat ekor kuda berwarna merah darah itu tubuhnya sudah melayang turun di atas kereta, sedang telapak tangannya cepat-cepat disilang di depan dada siap menghadapi serangan mendadak dari Jin Wong si manusia tunggal dari bulim itu. Tetapi sebentar saja dia sudah dibuat tertegun. Kiranya kereta tersebut kosong melompong tak tampak sesosok manusia pun. Kemana perginya Jin Wong si manusia tunggal dari bulim itu walaupun dia rada gelat tetapi dengan kedasyatan dari ilmu silatnya tidak bakal ada orang yang bisa mengapa-apakan dirinya. Pikiran Koan Ing dengan cepat berputar, dia lantas menarik tali les kuda itu untuk menghentikan iarinya kereta berdarah tersebut, agaknya pemuda ini bermaksud untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Tetapi sebentar kemudian dari arah belakang telinganya dapat menangkap suara larinya kuda yang mengejar mendatang. Koan Ing menoleh ke arah belakang, hanya di dalam sekali pandang saja dia dapat melihat ada dua orang huasyo dengan menunggang dua ekor kuda dengan cepatnya mengejar datang dari arah belakang dan pada saat ini sudah berada tidak jauh dari kereta berdarah tersebut. Koan Ing segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, walaupun dia tidak takut terhadap mereka berdua tetapi hatinya rada benci. Tali les kudanya dengan cepat digetarkan kembali, keempat ekor kuda itu sambil meringkik panjang segera berlari kembali ke arah depan. Kedua orang pengejar itu mana suka melepaskan kereta berdarah itu dengan begitu saja, dengan kencangnya mereka melakukan pengejaran terus sejauh 7-8 li, diam-diam Koan Ing mulai merasa gusar, mendadak dia menahan tali les untuk menghentikan larinya kereta, sedang dalam hati diam-diam berpikir, HMM, nyali kalian berdua sungguh hamai besar, bila mana penghuni di dalam kereta pada saat ini adalah Jian Wong sendiri sejak semula kalian sudah pada modar, hanya di dalam sekejap saja kedua orang pengejar itu pun sudah tiba, jelas kedua orang Huo Siu itu sudah dibasahi oleh keringat yang mengucur keluar dengan amat gerasnya, cepat-cepat mereka silangkan kudanya menghalangi perjalanan pergi diri kereta berdarah. Koan Ing yang berada di atas kereta dengan dinginnya lantas memandang ke arah kedua orang Huo Siu itu. Sedang kedua orang Huo Siu yang melihat orang yang ada di dalam kereta berdarah itu bukan lain adalah Koan Ing pada. Melengak semua dibuatnya, untuk beberapa saat lamanya tak sepatah katapun yang bisa diucapkan keluar. Dari tempat jauh segera terdengarlah suara tertawa keras yang amat memekik kau telinga, tampak sesosok bayangan manusia dengan amat cepatnya menubruk datang. Hei, 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 apakah Tian Xiang si Huo Siu tua itu cuma mengirim kalian berdua saja tak ayahnya dengan suara yang serak dan mirip gemberngan bobrok itu? Air muka kedua orang Huo Siu itu segera berubah sangat hebat, jika didengar dari suaranya jelas orang itu bukan lain adalah To'o Chu dari Pulau Ciat Ie itu di lautan timur, Ciu Tong adanya tubuh Ciu Tong dengan amat cepatnya berkelebat mendatang, pada tangan kanannya mencekal sebuah tongkat yang berwarna hitam pekat. Hanya di dalam sekejap saja tubuhnya sudah berada sangat dekat dengan tempat itu, ketika dilihatnya di dalam kereta berdarah cuma ada Koan Ing seorang diri, dia jadi rada melengak. Dimanakah Jien Wong si manusia tunggal dari Bulim? Tanya-nya tak tertahan. Jien Wong si manusia tunggal dari Bulim tidak ada di sini, kereta berdarah ini adalah milikku jawab Koan Ing tawar, Ciu Tong segera tertawa terbahak-bahak tubuhnya sedikit bergerak tangannya dengan cepat sudah menyambar tali les tersebut. Kepada kedua orang Huo Iyo itu lantai ujarnya kalian berdua pulanglah dan beritahu keo ada si Huo Siu Gede, katakan saja kereta berdarah ini mulai sekarang sudah menjadi milik aku orang Ciu Tong. Ciyang Bun Jin sebentar lagi akan tiba, sahut kedua orang Huo Siu itu setelah saling bertukar pandangan sejenak. Air muka Ciu Tong segera berubah sangat hebat, kalian berdua apakah benar-benar tidak ingin pergi dengan sendirinya? Kalian minta aku yang paksa kalian pergi ancamnya. Kedua orang Huo Siu itu dengan amat tenangnya berdiri tidak bergerak. Pada saat itulah kembaiki ada dua orang bergerak mendatang dan orang itu bukan lain adalah Ciu Pak serta Busian. Dua orang dengan pandangan yang tercengang bercampur kaget mereka berdua memandang sekejap ke arah Koan Ing, agaknya kedua orang itu sama sekali tidak menyangka kalau orang yang berada di atas kereta bukan lain, adalah diri Koan Ing sewaktu melihat kedatangan kedua orang itu Ciu Tong lantas berseru. Usir pergi kedua orang Huo Siu itu perintahnya. Koan Ing diam-diam mengerutkan alisnya, tangan kanannya dengan cepat digetarkan untuk melemparkan Ciu Tong ke samping. Minggir bentaknya. Hei, hei, Koan Ing, sungguh besarnya limu teriak Ciu Tong sambil tersenyum, di antara teriakannya yang amat keras badannya dengan cepat menubruk ke arah Koan Ing sedang tangan kirinya kembali menyambar ke arah tali les kuda itu. Tangan kanan Koan Ing kembali digerakan, dengan menggunakan ujung cambuk kuda itu menghajar pundak Ciu Tong. Serangannya kali ini disertai dengan tenaga dalam yang amat dasyat membuat Ciu Tong merasa hatinya berdesir, dengan dasyat dari tenaga dalam Koan Ing pada saat ini bukankah sudah berhasil mencapai apa yang dimiliki Kongbun Yeu Tempo hari pada permulaan Ciu Tong sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap diri Koan Ing, tidak disangka karena ia berlaku sedikit gegabah hampir-hampir saja jatuh ke jurang, dengan cepat kakir ia melancarkan tendangan cambuk itu. Sungguh dasyat tenaga dalam mu serunya dengan dingin. Koan Ing pun tahu kalau serangannya tadi tidak bisa mengapa-apakan diri Ciu Tong, tidak menanti dia orang melancarkan tendangan, tangan kanannya cepat-cepat ditarik ke belakang lalu melemparkan cambuk tersebut ke dalam kereta. Ciu Tong yang tendangannya kembali mencapai pada sasaran yang kosong hatinya rada sedikit melengat. Perubahan jurus yang dilakukan oleh Koan Ing ini benar-benar sangat luar biasa sekali membuat dalam hati dia mulai mengeruttu. Tubuhnya yang ada di tengah udara segera berjumpalitan kemudian menubruk ke arah kereta. Sejak semula Koan Ing sudah mengadakan persiapan, tangan kanannya dengan cepat mencabut keluar pedangnya, di antara berkelebatnya sinar keemas-emasan pedang kiem hong kiam dengan mengubah jadi gerakan setengah pusur menghajar tubuh Ciu Tong. Ciu Tong segera mendengus dingin, walaupun dalam hati dia lagi mengerutu tetapi melihat datangnya serangan yang Amat dasyat dari Koan Ing ini dia tidak berani berlaku gegabah. Tangan kanannya dengan cepat diulapkan tongkat di tangannya dengan disertai sambaran yang tajam menghajar pergelangan tangan dari Seng Pemuda. Saat ini tenaga dalam Koan Ing sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat dan bukanlah seperti tempo hari lagi, pedang panjangnya segera disentil ke depan ujung pedangnya menekan ujung toya dari Ciu Tong guna menahan datangnya serangan tersebut. Inilah yang dinamakan jurus Bansin Pekcu atau Selaksa Malaikat Menenangkan Ombak. HMMM. Bangsat cilik ini berani adu kekerasan dengan aku, kurang ajar ini hari aku harus menjajal sebetulnya tenaga dalammu ada seberapa tingginya sehingga sikapmu jadi begitu sombong pikir Ciu Tong dalam hati. Serangan yang sebenarnya bisa dihindar kini sebaliknya malah dihadapi dengan keras lawan keras. Begitu ujung pedang Koan Ing berhasil menempa ujung toya-nya dia terus bersuit nyaring, ujung pedangnya menekan ke bawah sedang tubuhnya melayang ke angkasa menginjak toya tersebut pedang kiam hang kiam di tangan kanannya dengan menggunakan jurus siat chong ban li atau jejak berdarah selaksali mendesak Ciu Tong lebih lanjut. Ciu Tong jadi amat terperanjat, kecepatan merubah jurus dari Koan Ing berada di luar dugaannya, dengan diinjaknya ujung toya oleh Koan Ing segera membuat keadaannya jadi kepepet. Terpaksa dia harus menarik kembali toyanya dan meloncat turun, dalam hati Ciu Tong benara merasa terkejut bercampur gusar, dengan kedudukannya sebagai salah satu anggota empat manusia aneh ternyata tidak berhasil merebut kereta berdarah itu, sebaliknya malah dipaksa turun oleh Koan Ing. Bukankah hal ini merupakan suatu hal yang amat memalukan sekali? Dalam hati dia bermaksud untuk sekali lagi meloncat naik ke atas kereta, tetapi pada saat itu ya hujung matanya dapat menangkap berkelebatnya beberapa sosok bayangan yang dengan cepat lari mendekat. Orang itu bukan lain adalah Tian Xiang Tai Su itu Chiang Bun Jin dari Xiao Lin De beserta anak muridnya, Tian Xiang Tai Su yang melihat kereta berdarah sudah ada di hadapan matanya dengan cepat dia melayang datang, tubuhnya laksana seekor burung bangau dengan cepatnya melayang turun ke tengah kalangan. Begitu tubuhnya mencapai permukaan tanah sepasang matanya segera bisa menangkap kalau orang yang ada di atas kereta berdarah itu bukan lain adalah Koan Ing adanya, dia jadi melengap. Dari tempat kejauhan dia bisa melihat Ciu Tong lagi bergebrak dengan seseorang di atas kereta, di dalam anggapannya orang itu pastilah si Jian Wong manusia tunggal dari bulim itu, tidak disangka dugaannya ternyata meleset orang itu adalah Koan Ing adanya. Tetapi hal ini hampir boleh dikata tidak mungkin dia terjadi, menurut apa yang dia ketahui Koan Ing lagi menderita luka parah, bagaimana hanya di dalam waktu yang amar singkat pemuda itu sudah berhasil memulihkan kembali tenaganya, apalagi dia harus bergebrak melawan Ciu Tong, hal ini semakin membuat hatinya kebingungan. Sinar matanya dengan cepat berkelebat sekejap sewaktu dilihatnya di atas kereta berdarah hanya Koan Ing seorang matanya lalu berkedip memberi tanda. Ketiga puluh orang jagoan kelas wahid, pepenjaga ruangan tak motong di Kul Siau Lim Si dengan cepatnya menyebarkan diri dan mengurung diri Koan Ing hei hua siu gede, sungguh seru permainanmu ini, ejek Ciu Tong dari samping sambil tersenyum Tian Siang Tai Su melirik sekejap ke arah Ciu Tong lalu mendengus dengan kasar. Koan Ing sudah membinasakan anak muridku, urusan ini sudah pasti haruslah aku yang mengambil keputusan. Ciu Si Chu harap jangan ikut campur, sinar matu Ciu Tong berkelebat, dengan perkataan dari Tian Siang Tai Su ini jelas dia tidak pandang sebelah mata pun kepada dirinya, di dalam anggapan Tian Siang Tai Su terlalu sombong membuat hatinya jadi jengkel. Hei hua siu gede serunya sambil tertawa seram, urusanmu dengan diri Koan Ing aku Ciu Tong tidak akan ikut campur, tetapi yang aku maui adalah kereta berdarah ini. Bagaimana kalau kasih hua siu gede berikan saja kereta berdarah ini untuk aku bawa pergi mendengar perkataan tersebut Tian Siang Tai Su segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, saat ini kereta berdarah tidak berpemilik, bahkan siapapun boleh mendapatkannya. Dia lantas tertawa-tawar. Ciu Si Chu tahukah kau orang kalau kereta berdarah ini kini sudah terjatuh ke tangan kami pihak Siaw Lin Pei mendengar romongan itu Ciu Tong jadi gusar, dia segera menganggap Tian Siang Tai Yu dengan mengandalkan jago-jago penjaga ruangan tak motongnya untuk merebut kereta berdarah. Itu dengan paksa hal ini membuat dia saking gusarnya lalu tertawa terbahak-bahak, Haa, 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 perkataan dari kau si hua siu gede sungguh menggelikan sekali, seharusnya akulah yang mengatakan kalau kereta berdarah ini adalah milikku, dengan perlahan Tian Siang Tai Su menarik napas panjang-panjang lalu merangkap tangannya di depan dada dan tidak bergerak lagi. Ciu Tong yang melihat sikapnya itu segera mengetahui kalau dia orang hendak menggunakan ilmu Hie Kang Sian Bu Sian Tian Cheng Hieu untuk melancarkan serangannya, dia tertawa dingin toya di tangan kanannya dengan cepat diayunkan ke depan siap-siap menghadapi sesuatu. Ini hari aku orang ingin menjajal kepandayan Sian Tian Cheng Hieu dari kau si hua siu gede serunya dengan dingin. Dengar pandangan tajam Tian Siang Tai Su memperhatikan diri Ciu Tong, mendadak hatinya merasa rada tidak aman sinar matanya kembali menyapu sekejap ke arah. Kuan Ing saat itulah dia dapat melihat Seng Pemuda dengan tangan kiri mencekal tali les kuda dan tangan kanan mencekal pedang sedang memandang ke arah mereka berdua dagang paadangan yang sangat dingin. Hatinya rada bergidik, pikirnya, bila mana aku serta Ciu Tong sama-sama terluka parah, apakah para jago penjaga ruangan tak motong bisa menahan serangan dari si pemuda aneh itu Tian Liyong Tai Su serta Hu Ning Tai Su adalah jago kelas satu pula tetapi beberapa ikali mereka tidak berhasil menawan diri Kuan Ing, dia tidak berani terlalu mengandalkan mereka lagi apalagi di ujung pedang pemuda itu pun sudah berlumuran darah seorang hua siu dari Xiao Limpei. Dia diharuskan menghadapi Ciu Tong pada saat ini atau nanti adalah sama saja tetapi terhadap Kuan Ing adalah sangat berlainan. Setelah pikirannya berputar keras, dengan perlahan Tian Siang Tai Su melirik sekejap ke arah diri Ciu Tong, pikirnya kembali, Ciu Tong manusia ini pun tidak terlalu lihai, dengan Tian Liyong, Hu Ning ditambah ketiga puluh tiga orang anak murid penjaga tat motong agaknya masih bisa kuasai dirinya, tangan kanannya dengan perlahan diturunkan kembali, sedang telapak kirinya disilangkan di depan dada, ujarnya kepada diri Ciu Tong. Bila mana Ciu Si Chu tidak suka mundur, aku pun tidak akan memaksa tetapi aku akan peringatkan dirimu terlebih dahulu, Ciu Si Chu bila mana Cua suka mengundurkan diri pada saat ini keadaan masih mengizinkan bahkan tidak akan mengganggu persahabatan kita, tetapi bila mana tidak. Ciu Tong tahu apa maksud dari perkataan Tian Siang Tai Su ini, sinar matanya berkedip-kedip lalu tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, bagaimana kalau kita tentukan saja siapa menang, siapa kalah dengan melibat siapa orang yang lebih cepat mengalahkan diri ke aningkatannya. Dia sendiri pun tahu bagaimana dasyatnya tenaga dalam yang dimiliki pihak Xiao Lim Pei, bila mana mengharuskan dia seorang untuk menghadapi orang itu dengan keras lawan keras, maka hal ini tidaklah terlalu menguntungkan dirinya sendiri. Tian Siang Tai Su sendiri juga bukanlah seorang bocah cilik, sudah tentu terhadap apa yang dimaksud Ciu Tong ini dia pun tahu, bila mana pihak lawan berani kenapa dirinya tidak berani, tetapi bila mana harus bertanding satu lawan satu dia percaya walaupun tidak sampai dikalahkan tetapi bakal menemui kerugian. Setelah berpikir sejenak akhirnya dia tertawa-tawar. Demikian pun juga boleh, sahutnya kemudian. Sehabis berkata dia menyapu sekejap ke arah Tian Leong serta Hut In berdua. Ciu Tong tertawa-terbahak, tubuhnya dengan cepat bergerak menubruk ke arah diri ke aning sedang Tian Leong serta Hut In pun bersama bergerak dari kiri dan kanan menghajar ke arah diri Ciu Tong. Tian Siang Tai Su tertawa-tawar, Dengan menggunakan saat itulah dia mengancam diri Kuan In, Ciu Tong yang melihat Hut In serta Tian Leong Tai Su menubruk ke arahnya dalam hati merasa rada bergidik, matanya dengan cepat menyapu sekejap ke arah samping. Waktu itulah dia dapat menemukan kalau Bu Siao serta Ciu Pak pun pada saat ini sudah terkurung rapat-rapat di dalam kerubutan para Huo Sio Siao Lim Pei. Dalam hati dia benar-benar merasa amat gusar, di tengah suara aumannya yang amat keras, Toya di tangan kanannya menyapu ke arah kedua orang itu sedang tubuhnya melanjutkan tubrukannya ke arah kereta berdarah. Tian Leong Tai Su serta Hut In Tai Su yang merupakan jago-jago berkepandaian tinggi satu tingkat di bawah Tian Siang Tai Su apalagi kini bekerja sama-sama bisa dihindari dengan begitu mudah? Melihat Ciu Tong berusaha untuk meloloskan diri dari kepungan tersebut, mereka berdua lantas mengubah jurus serangannya, Tian Leong Tai Su melomcat ke tengah udara dan melancarkan babatan menghajar ke arah pundak Ciu Tong sedangkan Hut In Tai Su dengan mengerahkan ilmu. Telapak Tai Su ingnya menghajar pundak kanan dari Ciu Tong. Ciu Tong si iblis tua bukanlah manusia sembarangan, sewaktu dilihatnya kedua orang itu sudah berubah jurus serangannya, dia lantas tahu kalau keadaan tidak memuntungkan, bila dia tidak cepat-cepat memutar badannya, ada kemungkinan dirinya bisa dipaksa berada di bawah angin oleh serangan kedua orang itu. Tubuh Tian Siang Tai Su laksana seekor burung bangau dengan cepatnya menerjang ke depan diri koan ing sedangkan koan ing dengan amat ringannya sedang memperhatikan keadaan situasi di sekeliling kalangan. Tian Siang Tai Su mendesak semakin mendekat melihat hal ini segera koan ing bergerak, tangan kiri yang mencekal cambuk dengan cepat digetarkan ke depan sedang pedang di tangan kanannya bergetar ke samping dan membentuk gerakan setengah lingkaran menyambut datangnya diri Tian Siang Tai Su. Tian Siang Tai Su segera mengerutkan alisnya, dia sama sekali tidak menduga pemuda ini berani menyambut kedatangannya dengan keras melawan keras. Telapak tangannya segera membentuk satu lingkaran dan menghajar ke atas pedang yang ada di tangan koan ing tersebut. Demikianlah hanya di dalam sekejap saja mereka berdua sudah saling serang menyerang sebanyak beberapa jurus ditambah lagi gonjangan yang ditimbulkan dari kereta berdarah itu. Berat, pedang kiam hang kiam di tangannya dengan cepat berubah jadi gulungan sinar keemas-emasan yang amat menyilaukan mata. Koan ing mundur satu langkah ke belakang tetapi si huo siu dari siu limpe itu telah tergetar mundur. Tian Siang Tai Su merasa gusar bercampur terkejut, tenaga pukulannya tadi, dia orang sudah menggunakan delapan bagian tetapi kena digetar mundur juga oleh tusukan pedang. Koan ing jelas tenaga dalam pemuda itu sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Bahkan di antara berkelebatnya sinar keemas-emasan dari tubuh pedangnya secara samar-samar membawa hawa pedang yang amat tajam. Dia tidak dapat percaya, perpisahan hanya di dalam tempo tiga hari koan ing sudah memperoleh penemuan aneh lagi, bagaimana kedasyatan dari tenaga dalam yang dimiliki koan ing diketahui amat jelas. Dia tahu walaupun kepandainnya amat menonjol di dalam angkatan muda tetapi di lamana menghadapi jago-jago kelas satu kepandain dari pemuda itu sebenarnya masih belum apaannya. Tetapi tenaga dalam dari koan ing sudah memperoleh kemajuan amat pesat sekali, hanya di dalam sekejap saja dia sudah jadi sangat lihai sekali. Di dalam keadaan terkejut bercampur gusar, Tian Xiang Tai Su segera menjejakan kakinya ke atas permukaan tanah lalu di tengah bentakannya yang amat keras kembali menubruk ke depan. Di tengah berkelebatnya bayangan itu jubahnya yang berwarna keabu-abuan sudah menggelembung kemudian menghajar ke arah badannya. Melihat gaya dari Tian Xiang Tai Su ini koan ing merasa hatinya rada bergidik. Imu Hie Keng Xiaobu Sian Tian Cheng Hie merupakan tenaga pukulan penghancur gunung. Jelas Tian Xiang Tai Su ingin membinasakan dirinya di dalam puku yang ini. Begitu sepasang telapak tangan dari Tian Xiang Tai Su didorong ke depan seluruh angkasa sudah dipenuhi dengan sambaran angin topan yang memekikan telinga, di antara mengamuknya salju yang pada beterbangan dengan dasyatnya menggulung ke arah diri koan ing saat ini terpaksa koan ing harus menghadapi serangan tersebut dengan seluruh tenaga. Di tengah suara suitannya yang nyaring badannya melayang ke depan meninggalkan kereta berdarah tersebut, pedang kiam hau kiamnya dengan sejajar dada lantas ditusuk ke arah depan. Di mana tudingan ujung pedang tersebut, segera terlihatlah segulung sinar keemasan berkelebat ke depan, inilah jurus bansin-sin pengcu dari ilmu Tian Yeu Jie Cap Su Chow yang dicampurkan dengan ilmu pedang Suwosia Ica Pwe Kiam kehebatannya benar-benar luar biasa sekali. Melihat kejadian tersebut Tian Xiang Tai Su segera merasakan hatinya amat terkejut, dengan perlahan dia pejamkan matanya. Tenaga pukulan berhawah yekangnya yang melanda datang begitu bertemu dengan sinar keemasan yang muncul dari ujung pedang kiam hau kiam di tangan koan ing segera menyebar ke kiri dan ke kanan membuat salju di atas permukaan tanah pada beterbangan memenuhi angkasa. Saat ini rubuh mereka berdua masih ada di tengah udara, sepasang telapak tangan Tian Xiang Tai Su satu cun demi satu cun didorong ke arah depan sedang sinar keemas-emasan yang dipantulkan keluar dari pedang kiam, kong kiam di tangan koan ing pun sedikit. Demi sedikit menyusut ke belakang, di mana sambaran angin berlalu segera menimbulkan desilan tajam yang memekikan telinga. Orang yang lagi bertempur di atas permukaan tanah pun saat ini pada dibikin terperanjat oleh kedasyatan pertempuran ini sehingga tanpa terasa sudah pada berhenti bergeberat. Pertempuran dengan menggunakan hawa hie keng serta hawa pedang adalah satu ker bertempur yang sangat unik dan jarang sekali terjadi, sudah tentu hal ini menarik perhatian semua orang. Chi Wu Tong sendiri sama sekali tidak percaya kalau tenaga dalam dari koan ing bisa memperoleh kemajuan yang demikian pesatnya, dia tak menyangka kalau dia bisa bertempur melawan Tian Xiang Tai Su itu Chiang Bun Jin dari Xiao Ling Pei, hal ini mungkin tidak bisa terjadi, tetapi dia pun mau tak mau harus mempercayainya juga karena bukti ada di depan mata. Kening koan ing sudah mulai dibasahi oleh keringat dingin, sinar pedang yang dipancarkan keluar dari ujung pedang tiem hong tiam pun semakin lama semakin pendek tetapi semakin bercahaya, dia tahu bila mana serangannya ini tak bisa diterima olehnya dengan baik maka sebentar lagi dirinya akan mati di tangan orang itu. Semua orang bisa melihat keringat dingin mulai mengucur keluar membasahi seluruh tubuh koan ing sedang tubuhnya pun mulai bergoyang tiada hentinya. Sebaliknya kepala Tian Xiang Tai Su ditundukan semakin rendah, sepasang telapak tangannya satu demi satu didorong ke arah depan. Pikiran Ciu Tong dengan cepat berputar dia tahu memang kalah sebentar lagi bakal terjadi dan koan ing pasti akan menemui ajalnya di tangan Tian Xiang Tai Su. Walaupun dia merasa benci terhadap koan ing tetapi kematian dari koan ing pada saat ini atau sepuluh hari kemudian adalah tidak sama karena bila mana pemuda itu saat ini juga mati maka kereta berdarah tersebut akan terjatuh ke tangan pihak Xiao Lim Pei. Pikiran tersebut dengan amat cepatnya berkelebat di dalam benaknya, tanpa berpikir panjang lagi di tengah suara bentakannya yang amat nyaring tubuhnya menubruk ke arah depan, Toya di tangannya dengan melancarkan satu serangan dasyat menghajar diri Tian Xiang Tai Su, Tian Xiang Tai Su yang secara tiba-tiba mendapatkan serangan bokongan sepasang matanya segera melotot lebar-lebar, tangannya didorong ke depan balas menghajar tubuh Ciu Tong. Koan ing yang kena terpancing oleh pukulan Tian Xiang Tai Su sehingga serangan pedangnya malah sebaliknya menyerang ke arah diri Ciu Tong, hatinya merasa rada berdesir, berturut-turut dia melancarkan tiga serangan sekaligus memunahkan serangan tersebut. Bab 23 sewaktu dia menarik kembali menggunakan kesempatan itulah serangannya dengan tubuhnya meloncat ke atas permukaan tanah lalu lari mengejar ke arah kereta berdarah tersebut. Tubuh Tian Xiang Tai Su maupun Ciu Tong begitu mencapai permukaan tanah tanpa memandang sekejap pun ke arah pihak lawannya mereka segera pergi mengejar ke arah kereta berdarah tersebut. Tubuh Koan ing dengan cepatnya berlari ke depan, dengan tangan kanan mencekal cambuk kuda bagaikan kilat cepatnya dia berlari ke arah depan membuntuti kereta berdarah itu, hanya di dalam sekejap saja dia sudah berhasil menaiki kereta itu kemudian melarikan keretanya semakin cepat lagi. Beberapa puluh kaki di belakangnya tampaklah dua sosok bayangan manusia dengan amat cepatnya mengejar kencang kemudian di paling belakang kembali tampak segerombolan manusia. Kereta berdarah dengan cepatnya berlari di atas permukaan salju, Koan ing yang saling beradu tenaga dengan Tian Xiang Tai Su saat ini merasakan dadanya amat manggal sedang seluruh tubuhnya tak bertenaga. Dia tahu bila mana dirinya tidak cepat-cepat meninggalkan orang-orang itu maka bila mana sampai terkurung kembali dirinya tidak bakal bisa meloloskan diri. Kereta berdarah dengan gerakan yang amat cepat berlari terus ke arah depan, mendadak kuda berwarna merah itu meringkik panjang Koan ing jadi sangat terperanjat dia tahu tentunya kuda tersebut telah melihat akan sesuatu. Baru saja dia berpikir sampai di situ mendadak terlihatlah dari hadapannya berkelebat mendatang sesosok bayangan manusia. Begitu tubuh orang itu berkelebat datang tangannya dengan cepat menyambar ke atas tali les kuda. Kuda berdarah itu kembali meringkik panjang, orang itu dengan gusarnya lantas mendengus kemudian menahan larinya kereta kuda itu. Sekali lagi Koan ing merasa sangat terperanjat, tak tersangka olehnya di saat dan tempat seperti ini hari dari hadapannya kembali muncul seorang berkepandaian tinggi, kecuali orangnya dari tiga manusia genah empat manusia aneh. Entah ada siapa lagi yang memiliki kepandaian begitu tingginya? Ketika matanya memandang lebih jelas lagi, dia bisa melihat orang itu bukan lain adalah si dewa telapak dari gun pasir. Cia Kian Hang adanya pada saat itulah Ciu Tong serta Tian Xiang Tai Su pun sudah pada mengejar sampai di tempat tersebut. Hei, 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 Cia Lote tidak kusangka kau pun bisa tiba di tempat ini seru Ciu Tong sambil tertawa terbahak-bahak. Begitu Cia Kian Hang tiba maka cing-cing, ing-ing serta istrinya pun pada tiba di sana. Dengan tawarnya dia menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu lalu memandang Koan ing dengan terpesona. Siautan sudah jadi pendeta, ujarnya dengan berlahan. Apa teriak Koan ing tertegun, dadanya seperti digodam dengan martil besar. Seng Siautan jadi nikau dia sama sekali tidak menyangka kalau Seng Siautan bisa mengambil tindakan demikian, dia masih mengira nona itu sudah melupakan dirinya, tidak disangka. Dengan pandangan yang amat dingin Cia Kian Hang memperhatikan diri Koan Lak, hanya di dalam sekejap ini dia tidak dapat mengerti sebenarnya apa hubungannya antara pemuda ini dengan Seng Siautan. Agaknya pemuda ini ada rasa cinta kepadanya tetapi seperti juga tak mempunyai perasaan tersebut. Dia ada di mana? Aku mau pergi mencarinya seru Koan ing termanggu-manggu. Cia Kian Hang segera tertawa dingin. Siautan sudah menaiki puncak sulihang dan mengangkat Sin San Soat Nye sebagai gurunya. Koan ing kembali melengat, Sin San Soat Nye yang tinggal di puncak sulihang adalah salah satu anggota dari tiga manusia genah yang tempoh hari terkenal akan kebajikan serta keramah tamahannya selamanya tak seorang pun yang tahu dari mana berasalnya perguruan orang itu tetapi yang jelas puncak sulihang melarang setiap orang lelaki untuk memasukinya dan tak ada orang yang berani pergi ke sana. Tetapi, Seng Siautan sudah menaiki puncak sulihang. Bagaimana dasyatnya tenaga dalam yang dimiliki Sin San Soat Nye tak seorang pun yang tahu. Tetapi, kebanyakan orang percaya kalau kedasyatan tenaga dalamnya tidak berada di bawah dua manusia genah serta empat manusia aneh lainnya bahkan jurus serangannya amat dasyat sekali. Ciu Tong memandang sekejap ke arah Cia Kian Hang lalu ujarnya sambil tertawa. Cia Lote, perpisahan kita selama 19 tahun ini keadaanmu sungguh sudah berubah, tidak kusangka kalau istrimu kiranya adalah Hon He Ching Hang atau si burung hang hijau dari Hon He, Suto Beng Cu adanya, bahkan kedua orang putrimu sudah demikian besarnya. Cia Kian Hang tertawa-tawar, dia memandang sejenak ke kiri dan ke kanan sedang dalam hati merasa keheranan, bagaimana mungkin kereta berdarah itu bisa jatuh ke tangan Kuan Ing. Bahkan memancing datangnya pengejaran dari Ciu Tong serta Tian Xiang Tai Su. Suatu dilihatnya Kuan Ing lagi berdiri termangu-mangu seorang diri, alisnya segera dikerutkan rapat-rapat, dia tahu manusia yang ada di dalam dunia Kang Ho adalah sangat kejam dan berbahaya sekali, Kuan Ing ini sudah berbuat salah terhadap diri Seng Xiao Tan, jelas dia pun adalah seorang manusia jahat. Cia Kian Hang termenung berpikir sebentar, akhirnya dengan dinginnya dia berkata, aku sudah menggunakan burung merpati untuk laporkan urusan ini kepada Seng Su Im, sebentar lagi dia bisa tiba di sini untuk menyelesaikan urusan ini sendiri dengan dirimu, mendengar perkataan tersebut Kuan Ing segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, pikirnya. Tidak, aku harus pergi menemui sekejap Seng Xiao Tan. Tali les kudanya segera digetarkan untuk menekan mundur tenaga tekanan dari Cia Kian Hang, setelah itu mengebutkan talinya ke depan. Siapa tahu walaupun dia sudah berusaha keras, kereta itu tak dapat bergerak juga karena sudah kena ditahan olah tenaga sakti dari Cia Kian Hang si Dewa Telapak. Dengan tindakannya ini Cia Kian Hang semakin jengkel, di dalam anggapannya Kuan Ing hendak melarikan diri. Kuan Ing, kau hendak pergi dari sini serunya dingin, Cia Si Chu kenapa tidak sekalian binasakan saja keempat ekor kuda tersebut selatian siang tai su dari samping. Cia Kian Hang segera menoleh, terlihatlah olehnya anak murid partai Sia Lim Pei sudah pada mengurung tempat itu rapat-rapat, alisnya segera dikerutkan rapat-rapat. Tai Su, kau ingin berbuat apa tanyanya dengan suara berat? Tahukah C.T. A. Si Chu, kalau Kuan Ing sudah membinasakan anak murid dari Sia Lim Pei seru huo siu itu dingin. Kembali Cia Kian Hang melengak dibuatnya, sewaktu melihat Kuan Ing tidak jadi melarikan kereta kudanya, melainkan duduk termenung, kembali dengan dinginnya dia segera mendengus, pikirnya. HMM, orang ini adalah keponakan murid dari Kong Bunyu sudah tentu pikirannya amat lucik dan sangat berbahaya. Dia termenung berpikir sebentar lalu ujarnya. Kalau memangnya demikian aku serahkan dirinya kepada diri Tai Su, tetapi Seng Su Im sebentar lagi bakal datang anak putrinya sudah jadi nikau, dia pasti akan pergi mencari Kuan Ing untuk mencari balas. Dengan dinginnya Tian Xiang Tai Su mendengus sejak semula dia sudah bentrok dengan diri Seng Su Im, bagaimana saat ini dia suka untuk bersama-sama dengan dirinya untuk memberi hukuman kepada diri Kuan Ing. Lalu Cia Si Chu hendak berdiri di pihak Pim Cheng Sini atau berdiri di pihak Seng Su Im sana tanyanya kemudian dengan perlahan. Cia Kian Hang jadi melengak, dia masih tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tian Xiang Tai Su itu. Pada saat itulah terdengar Ciu Tong yang ada di samping sudah tertawa tergelak, haa, haa, sejak dahulu mereka berdua sudah tidak akur, apakah Cia Lo Ote tidak mengetahui akan urusan ini mendengar perkataan itu Cia Kian Hang jadi paham kembali. Terdengar Ciu Tong sudah melanjutkan kembali kata-katanya, kita empat manusia aneh sama-sama mengangkat nama sudah tentu tentang kereta berdarah ini harus diputuskan dari kita empat orang, sedang mengenai diri Kuan Ing mau dihukum mati atau tidak buat aku tidak ada usul apa-apa lagi, HMM. Dengus Tian Xiang Tai Su dengan bertanya, Kuan Ing baru saja memperoleh kereta berdarah, apalagi tenaga dalamnya sudah berhasil dilatih hingga mencapai pada taraf kesempurnaan, dia orang tidak boleh dibiarkan hidup. Lebih lama lagi, soal ini biarlah dari pihak siau limbei kami saja yang mengambil keputusan. Seng Su Im tidak usah ikut campur lagi, mendengar perkataan ini alis yang dikerutkan Cia Kian Hang semakin diperkencang lagi, perkataan dari Tai Su ini apakah tidak terlalu sombong? Kau terlalu tidak pandang sebelah mata pun terhadap kami orang-orang dari kalangan bulim serunya. Sinar Mat Le, Tian Xiang Tai Su dengan perlahan menyapu sekejap ke arah diri Ciu Tong sekalian, dia tahu Suto Bengko istri dari si Dewa Telapak dari Gun Pasir itu pun merupakan satu musuh yang amat tangguh, dia merasa dengan kekuatan tenaga dalamnya sendiri tidak mungkin bisa memperoleh hasil, apalagi saat ini masih ada Kuan Ing di sana. Sewaktu dia hendak menyingkir ke samping dan dilihatnya Ciu Tong lagi memandang dirinya sambil tertawa dingin, hatinya jadi amat gelesar sekali, alisnya dikerutkan rapat-rapat. Pin Cheng pasti akan basmi dirinya, katanya dengan gesar. Kurang ajar, Tian Xiang Tai Su jadi orang sungguh amat sombong, semua adalah orang yang pada angkat nama berbareng, kenapa dia harus berbuat demikian berpikir akan hal itu dia lantas tertawa-tawar. Kalau memangnya Tai Su demikian ngotot, aku ciakin Hang hendak menangkap orang itu, Tian Xiang Tai Su tahu dirinya sudah menggusarkan Cha Tian Hang tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau memangnya Cha Sichu hendak berbuat demikian, silahkan turun tangan. Cha Tian Hang segera tertawa terbahak-babak, tubuhnya bergerak maju ke depan menubruk ke arah diri Kuan Ing Cha Sichu, terimalah serangan kumentak Tian Xiang Tai Su dengan cepat. Pandangannya terhadap Cha Tian Hang masih lumayan juga, karenanya sewaktu hendak turun tangan, dia sudah memberi peringatan dulu. Cha Tian Hang menoleh tidak, pada saat itulah terdengar si burung hang hijau dari daerah Hon Hei, Suto Beng Kou sudah membentak keras, sedang tubuhnya berkelebat ke depan, berturut dua melancarkan tiga pukulan dasyat menghajar diri Tian Xiang Tai Su. Tian Xiang Tai Su jadi sangat terperanjat, dia sama sekali tidak menyangka kalau Suto Beng Kou bisa melancarkan serangan pada saat itu, bahkan keandahan dan kedasyatan dari angin pukulannya membuat dia orang mau tidak mau terpaksa harus putar badannya menerima datangnya serangan itu. Bila mana saat ini dia harus putar badan maka Cha Tian Hang akan menghajar diri Ko An Ing dengan seluruh tenaga, hatinya jadi merasa amat cemas, di tengah suara aumannya yang amat keras tenaga Hie Keng Sian Tian Cheng Hienya dengan mengikuti gerakan telapak tersebut balas menghajar diri Suto Beng Kou. Cha Tian Hang yang mendengar datangnya sambaran angin tajam hatinya merasa bergidik, sambil putar badan dia membentak keras, berturut-turut telapak tangannya melancarkan delapan belas buah serangan sekaligus, Inilah jurus Hwe Esa Cusa atau pasir terbang batu berjalan dari ilmu Ta Imo Chiangnya yang sudah terkenal di seluruh buen, Cha Tian Hang yang melihat Tian Xiang Tai Su ternyata sudah menggunakan tenaga Hie Kangnya untuk menghantam. Seng istri, dengan gusarnya di alam tes balikan badannya kirim satu pukulan. Seketika itu juga seluruh angkasa sudah dipenuhi dengan angin yang menderu-deru membuat napas terasa menjadi sesat. Serangan dari Tian Xiang Tai Su tadi sebetulnya hanya ingin memancing agar Cha Tian Hang suka menoleh. Kini melihat dia sudah putar badan balas melancarkan serangan dengan cepat telapak tangannya ditarik kembali ke belakang pada saat itulah Huting Tai Su sudah berkelebat ke depan menghalangi Dinsuto Beng Cu. Sinar Matu Kuan Ing dengan cepat berputar, tali les kudanya mendadak disentakan ke depan sehingga kereta berdarah tersebut dengan cepah faya sudah menerjang ke arah depan. Dengan gerakan yang amat ganas dari kereta tersebut ternyata tak seorang pun yang berani menghalanginya, di tengah suara bentakan yang mengandung rasa terkejut Siu Tong, Cha Tian Hang serta Tian Xiang Tai Su Tiga orang bersama-sama berkelebat ke depan mengejar ke arah kereta berdarah. Di tengah suara tertawa tergelaknya yang amat keras Siu Tong dengan menggunakan toyanya yang ada di tangan kanan menghajar Cha Tian Hang, tangan kirinya menghantam pula ke arah Tian Xiang Tai Su. Mereka bertiga boleh dikata bersama-sama menginjakan kakinya ke atas kereta berdarah, tetapi dengan perbuatan dari Siu Tong yang ada di luar dugaan ini mereka berdua jadi sedikit terhalang sehingga terlambat satu langkah dari diri Siu Tong. Begitu mereka berdua terjatuh ke permukaan tanah dengan gusarnya segera melanjutkan kejarannya ke depan. Sebaliknya Siu Tong sendiri yang sudah ada di atas kereta berdarah segera tertawa terbahak-bahak, walaupun jarak mereka berdua dengan kereta berdarah cuma beberapa langkah tetapi tidak bisa bakal menyandap. Sewaktu Siu Tong lagi tertawa tergelak dengan tangganya itulah Kuan Ying yang ada di depan sudah mendengar suaranya itu. Pemuda itu agak ragu-ragu sebentar, dalam hati dia tahu untuk meloloskan diri dari Siu Tong bukanlah satu pekerjaan yang gampang sehingga tanpa terasa lagi berpuluh-puluh pikiran kembali berkelebat di dalam benaknya. Kuan Ying dengan tangan kanan mencekal pedang tangan kiri memegang kemudian dia melarikan kereta berdarah tersebut jauh lebih cepatnya menuju ke depan. Mendadak tubuhnya meloncat ke atas kereta, sedang pedangnya melancarkan tiga serangan sekaligus. Siu Tong yang melihat datangnya serangan dari Kuan Ying itu tidak jadi gugup dibuatnya, sejak tadi dia sudah menduga akan datangnya serangan tersebut karena itu Toya yang ada di tangan kanannya dengan cepat dibabat ke depan menghalangi datangnya serangan tersebut. Kuan Ying tergetar mundur dua langkah ke belakang, dia tahu bila mana serangannya ini mencapai pada sasaran yang kosong maka keadaannya sangat berbahaya sekali. Siu Tong segera tertawa terbahak-bahak kepada Kuan Ying ujarnya, bila mana kau suka melarikan kuda ini terus, aku masih tak mengapa, kalau tidak. HMM kau harus tahu aku pun bisa memaksa kau untuk meloncat turun dari kereta ini. Sinar mati Kuan Ying berputar-putar, tubuhnya mendadak meloncat kembali ke depan, sedang tiem hang tiemnya dengan menimbulkan sinar cemerlang menghajar tubuh Siu Tong. Siu Tong si iblis tua dari lautan timur itu lantas tertawa dingin, dia tidak mengira kalau Kuan Ying sambil melarikan kudanya berani melancarkan serangan yang begitu gencar kepadanya, dia yang pernah melihat pertempurannya dengan Tian Xiang Tai Su sudah tentu tidak berani memandang terlalu gegabah kepadanya. Tangan kanannya dengan cepat diayun ke depan, toyanya dengan menimbulkan suara yang menderu-deru menghajar pedang kiem hang kiam dari Kuan Ying pemuda itu dengan terburu-buru lantas menarik kembali pedangnya ke belakang, di tengah dengusan yang amat nyaring pedangnya dengan menggunakan jurus Cici Etian yang menghantam diri Ciu Tong serangannya ini sudah menggunakan seluruh kemampuannya. Ciu Tong dengan cepat mengiringkan toyanya ke samping, agaknya dia sudah menduga kalau Kuan Ying bisa menggunakan jurus itu, karenanya sewaktu Kuan Ying berganti jurus toyanya sudah diangkat untuk menyambut datangnya serangan itu. Kuan Ying jadi amat terperanjat, dia sama sekali tidak mengetahui kalau tempo dulu Ciu Tong pernah bertempur sengit melawan diri Kong Bun Ye U sehingga membuat dia orang agak mengetahui tentang ilmu Tian Ye U Piam Hoa tersebut. Pengalamannya ini bila mana dibandingkan dengan Tian Xiang Tai Su memang rada berbeda dan dia memang jauh lebih berpengalaman. Kuan Ying yang melihat serangannya berhasil ditahan oleh pihak musuh tangan kanannya dengan cepat dibabat ke samping, pedang kiam hang kiamnya dengan menimbulkan suara yang nyaring lantas balik menusuk ke arah halis dari Ciu Tong. Sinar matu Ciu Tong dengan cepat berputar, jurus serangan Kuan Ying ini ternyata jauh lebih lihai daripada ilmu Tian Ye U Hie Kiam dari Kong Bun Ye U tempoh hari. Toya di tangannya dengan cepat membalik, dengan datar menangkis datangnya serangan tersebut. Saat ini kepandaian siat dari Kuan Ying sudah berhasil dilatihnya hingga mencapai pada taraf yang sempurna, jurus serangannya digunakan belum selesai tangan kanannya sudah menarik ke belakang hi, hee bocah, kau boleh terhitung sebagai jagoan nomor wahid seru Ciu Tong tertawa. Saat ini dia tidak berani pandang rendah diri Kuan Ying lagi, tangan kanannya dengan cepat dipentangkan lebar-lebar toyanya bagaikan bayangan iblis dengan cepatnya mengurung seluruh pedang dari Kuan Ying membuat gerakannya jadi kurang leluasa. Kuan Ying jadi terperanjat, sebenarnya dia ingin menyerang dan menarik kembali serangannya dengan gerakan cepat, siapa sangka perubahan jurus dari Ciu Tong jauh lebih dasyat lagi, sehingga sewaktu dia sadar keadaan sudah terlambat. Dia sadar tenaga dalamnya masih bukan tandingan dari Ciu Tong, bila mana pedangnya sampai kena terhajar Toya itu maka pedang tersebut akan terpukul mental ke tengah udara. Pikirannya dengan cepat berputar, tubuhnya mendadak merendah, pedangnya disentil ke depan menjauhi datangnya serangan dari Ciu Tong itu. Ciu Tong segera mendengus dingin, toyanya bagaikan amruknya gunung kaisan segera. Menindih dirinya, ujung pedang dari Kuan Ying yang kena tertempel dengan Toya pihak lawan tidak mau berdiam sampai di situ saja, tangan kirinya berturut-turut menyentil ke depan, segulung angin serangan dengan menggunakan kesempatan tersebut meluncur ke depan menghajari ambung dari Ciu Tong. Sinar matu Ciu Tong yang terhalang oleh putaran Toyanya sendiri sama sekali tidak dapat melihat Kuan Ying melancarkan sentilan jari, Ketika dia mendengar datangnya angin serangan itu hatinya jadi berdesir tak tersangka olehnya kalau Kuan Ying bisa menggunakan horn yang sinci dari Seng Suim. Dalam hati dia merasa heki bercampur gusar. HMM serangan yang bagus serunya dingin. Sehabis berkata Toyanya dimiringkan ke samping untuk menghindarkan diri dari sambaran lima jari Kuan Ying lalu dengan meminjam kesempatan itu membentuk gerakan lingkaran di tengah udara dan menghajar tubuh pemuda tersebut. Kecepatan gerak dari Ciu Tong ini membuat Kuan Ying merasa hatinya rada berdesir, tubuhnya baru saja sedikit bergerak Toya dari Ciu Tong telah menyambar datang. Dengan menggunakan kesempatan itulah kembali Kuan Ying melayang ke tengah udara lalu meluncur pergi. Ciu Tong tertawa dingin, Toyanya rada merandek lalu kembali menyapu ke atas, di mana Toya tersebut menyirembar datang segera terasalah ada segulung angin menyambar dari tiga jurusan mengancam tubuh Kuan Ying melihat hal tersebut pemuda itu jadi kerutkan alisnya rapat-rapat, pikirnya, aku tidak boleh menghindar terus seperti. Begini, kalau begitu terus hal ini bukanlah satu carry yang baik. Dia lantas bersuit panjang, pedangnya menekan ke bawah menghajar ujung Toya tersebut inilah yang dinamakan jurus bansin pengcu dari ilmu pedang Tian Yeu Hei Kiam. Begitu pedang serta Toya saling bertemu suara suitan pun lantas berhenti, dengan sekuat tenaga dia menekan Toya itu ke bawah. Ciu Tong sendiri pun cepat-cepat pusatkan pikirannya tidak bergerak, Toyanya dengan berat menghisap pedang Tian Hang Kiam dari Kuan Ying, dengan perlahan tenaga dalamnya makin diperberat, agaknya dia bermaksud hendak mengetar jatuh dirinya dari atas kereta berdarah tersebut. Kereta berdarah itu masih lari terus ke depan dengan cepatnya, sedang orang yang ada di atas kereta pun berdiri tak bergerak, laksana dua buah patung arca. Pada waktu itu Tian Xiang Tai Su serta Cha Chan Hang dua orang sudah berhasil menyandak kereta itu beberapa depan di belakangnya, sewaktu dilihatnya Kuan Ying lagi melawan diri Ciu Tong mati dua an, dalam hati pun ikut merasa rada tegang, mereka berharap kereta berdarah itu bisa bergerak lebih lambat lagi sehingga ada kesempatan buat mereka untuk meloncat naik ke atas kereta. Dari wajah Ciu Tong perlahan demi perlahan muncullah suatu senyuman, dia tidak perlu membinasakan diri Kuan Ying, asalkan bisa merubuhkan dirinya dari atas kereta berdarah itu maka Tian Xiang Tai Su serta Cha Chan Hang yang lagi mengejar dari belakang bisa membereskan nyawanya. Mendadak Ciu Tong membentak keras, tubuhnya merendah sedang toyanya disodok ke depan berusaha mendorong tubuh Kuan Ying dari atas kereta tersebut. Kuan Ying yang mendadak merasakan pedangnya menekan pada tempat yang kosong hatinya jadi amat terperanjat, tubuhnya dengan cepat bersalto beberapa kali di tengah udara lalu ujung kakinya menutup pada pinggiran kereta. Ciu Tong sama sekali tidak mengira kalau Kuan Ying tak berhasil dijatuhkan dari atas kereta, tangan kanannya dengan cepat membabat ke arah depan menghajar tubuh Kuan Ying. Kuan Ying yang baru saja berhasil mantapkan dirinya mendadak melihat iblis tua itu kembali melancarkan serangan dalam hati jadi merasa terkejut pedang panjangnya digetarkan ke depan sehingga memancarkan sinar keemas-emasan, ujung pedangnya bergetar berkelebat tiada hentinya ke depan, inilah jurus untuk mempertahankan diri Hetianitsian atau langit dan lautan satu garis. Melihat datangnya serangan bertahan dari Seng Pemuda, Ciu Tong lantas mendengus dingin, dia tidak menyangka kalau jurus Hetianitsian yang merupakan jurus rahasia dari Taimote dia bisa memahami. Berturut-turut dia melancarkan tiga serangan sekaligus berusaha untuk mendesak Seng Pemuda sehingga jatuh dari kereta. Tetapi tubuh Kuan Ying pun seperti dipantek pada pinggiran kereta itu sedikit pun tidak bergeming. Tian Xiang Tai Su serta Cha Chan Hang yang melihat kejadian tersebut hatinya merasa berdebar dengan amat kerasnya, mereka tahu bila mana Kuan Ying mundur satu langkah ke belakang maka dia segera akan terjatuh dari atas kereta dan bila mana kereta berdarah itu berhasil dikuasai oleh Ciu Tong maka mereka harus membuang banyak tenaga lagi untuk memilikinya. Tetapi bila mana ditinjau dari keadaannya jelas di dalam waktu yang singkat semata tidak bakal terjatuh dari atas kereta. Waktu ini Tian Xiang Tai Su cuma mengharapkan Kuan Ying dapat bertahan sejenak lagi, sedangkan Cha Chan Hang yang melihat kekukuhan hati Seng Pemuda jauh melebih dirinya dalam hati mulai menaruh rasa kagum terhadap dirinya. Saat ini pedang serta Toya pada melengket jadi satu membuat Kuan Ying mau tak mau terpaksa harus mengadu kekerasan. Sepasang kakinya masih menempel pinggiran kereta dengan payahnya dia saling serang menyerang sebanyak puluhan jurus. Dalam hati Ciu Tong merasa hatinya amat terkejut bercampur gusar, di dalam keadaan begini bila mana sampai dilihat oleh Tian Xiang Tai Su serta Cha Chan Hong, apa yang bakal dikatai oleh mereka? Dirinya tak berhasil pukul rubuh Kuan Ying, dengan gusarnya dia lantas meraung keras, Toyanya dengan kecepatan yang luar biasa menerjang ke depan, jurus-jurus serangannya pun semakin ganas lagi, agaknya dia bermaksud hendak menjatuhkan diri Kuan Ying jauh lebih cepat lagi. Melihat serangan yang begitu ganas pemuda itu jadi berdesir, dia tahu datangnya serangan ini amat dasyat dan tidak mungkin dirinya berhasil bertahan lebih lanjut. Pada saat itulah kuda berdarah tersebut kembali meringkik panjang, sesosok bayangan hijau dengan kecepatan yang luar biasa sudah berkelebat mendatang. Begitu tiba di atas kereta orang itu lantas melancarkan serangan jari menghajar punggung diri Ciu Tong. Ciu Tong jadi amat terkejut, jika didengar dari serangan jarinya jelas orang yang baru datang itu bukan lain adalah Seng Su Im adanya. Toyanya dengan cepat diputar sedemikian rupa menyapu pergi datangnya angin serangan tersebut. Tubuh Seng Su Im cepat-cepat bergerak mempertahankan larinya kereta berdarah sehingga rada merandek, dan dengan menggunakan kesempatan itulah tubuh Cha Chan Hong bergerak maju ke depan lalu mencekala rat-rat ujung kereta dan menariknya kuat-kuat. Seng Su Im yang muncul secara tiba-tiba lantas menyapu sekejap ke arah keempat orang itu, tadi dari tempat kejauhan dia bisa melihat pertempuran antara Ko An Ing dengan diri Ciu Tong, dia masih menyangka matanya yang kabur, tetapi sekarang dia baru percaya pemuda itu benar-benar adalah Ko An Ing O O O O O O O O Bap 24. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Ko An Ing berani bergeberak melawan diri Ciu Tong bahkan berada di atas kereta berdarah pula. Seng Su Im sama sekali tidak menduga kalau urusan di dalam dunia ini bisa terjadi begitu kebetulan, jika dilihat dari tindakan si dewa telapak dari gulun pasir Cha Chan Hong serta Tian Siang Tai Su yang lagi mengejar kereta berdarah, jelas mereka pun seperti lagi menghadapi Ko An Ing. Cha Chan Hong sendiri merasa rada heran, dia merasa bingung bagaimana mungkin Seng Su Im yang munculkan dirinya lalu menolong diri Ko An Ing, kenapa dia tidak menghajar sekalian diri Seng Pemuda? Waktu itulah berturut-turut Tian Liong Kai Su, Huting Kai Su, Suto Beng Choo, Inging, Ching Ching serta para Hoseo dari Xiao Lim Pei pada berdatangan. Seng Heng, apakah kau orang sudah menerima surat? Kutanya Cha Chan Hong kemudian. Dengan perlahan Seng Su Im mengangguk, di dalam sekejap itulah pada air mukanya sudah terjadi beberapa kali. Perubahan yang mengandung rasa yang amat aneh entah dia lagi merasa sedih, murung atau marah Hei soal ini bukan kesalahan dari Koan Ing, akulah yang seharusnya merasa berdosa, sahutnya dengan perlahan Cha Chan Hong jadi melengat, bukan kesalahan dari Koan Ing Dia tidak paham apa yang diucapkan oleh Seng Suim itu apa dia orang belum melihat jelas isi suratnya hal ini tidak mungkin terjadi Dengan perlahan dia menarik napas panjang-panjang, lalu menoleh memandang sekejap ke arah Koan Ing Tampaklah waktu itu pemuda tersebut lagi menundukkan kepalanya, sepatah kata pun tidak diucapkan olehnya Si Dewa Telapak dan Gulun Pasir ini segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, dia tidak mengerti sebetulnya sudah terjadi urusan apa Terdengar Seng Suim dengan perlahan menghela napas panjang, ujarnya kepada Koan Ing, aku tahu Paman Cha pasti akan menaruh kesalahpahaman terhadap dirimu Maka itu aku mengejar datang kemari agar urusan jadi semakin tidak karuan Koan Ing yang melihat Seng Suim sengaja datang untuk menolong dirinya, di dalam hati merasa sangat berterima kasih sekali Saat ini dia merasa dirinya dengan Seng Suim rasanya sudah ada satu ikatan batin, karenanya tak sepatah kata pun diucapkan kembali Dengan perlahan senyuman mulai menghiasi bibirnya, aku sudah memperoleh kereta berdarah ini, mereka datang merebutnya dari tanganku, katanya perlahan Sinar Matu Seng Suim rada bergerak, dia tersenyum lalu menyapu sekejap ke arah Chiu Tong serta Tian Xiang Tai Su Kemudian kepada Cha Chan Hang ujarnya, Cha Hyante Koan Ing adalah orang dari golonganku, kita harus membantu dia untuk mempertahankan kereta berdarah ini Pada mulanya Cha Chan Hang memang menaruh rasa kesalahpahaman terhadap Seng Pemuda bahkan hampir-hampir melukai dirinya Kini melihat dia orang mempunyai hubungan yang sangat terat sekali dengan Seng Suim bahkan merupakan murid dari Kongdo On Ye U pula membuat dia lalu tersenyum dan mengangguk Hal ini sudah tentu, HMM tetapi sayang urusan ini bukanlah bisa diputuskan oleh kalian berdua saja Selatian Xiang Tai Su secara tiba-tiba sambil mendengus dingin Betul timbrung Chiu Tong pula sambil tertawa Masih ada aku si orang tua juga belum setuju Seng Suim tertawa tawar, sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke arah kedua orang itu Perduli kalian setuju atau tidak, kali ini tidak ada bagian buat kalian berdua serunya Tian Xiang Tai Su yang merasa Chiu Tong pun ada dendam dengan diri Seng Suim sehingga dirinya punya kawan seiring nyalinya pun semakin bertambah besar di alam tes tertawa dingin HMM, jangan omong begitu gampang, pokoknya ini hari Koan Ing tidak bakal bisa kau bawa Chak Can Hang segera mengerutkan alisnya rapat-rapat Dia tahu agaknya ini hari harus terjadi suatu pertempuran yang amat sengit dengan beberapa orang itu Matanya lantai dikerlingkan memberi tanda kepada Suto Beng Cu Suto Beng Cu menyahut dengan membawa cincin serta ingin mereka bertiga pada meloncat naik ke atas kereta Seng Suim yang melihat tindakan dari Chak Can Hang ini dia lantas mengetahui kalau dirinya hendak menyerang secara tiba-tiba Tahan serunya cepat Sudah tentu Tian Xiang Tai Su pun bisa melihat maksud hati dari Chak Can Hang hendak mengadakan penyerangan secara tiba-tiba itu Dengan terburu-buru dia pun lantas memberi perintah kepada anak muridnya Tetapi setelah mendengar suara teriakan dari Seng Suim ini dia pun lantas berhenti Hei hua siu gede seru Seng Suim sambil tertawa dingin Kekuatan dari Syao Lim si sungguh tidak jelek Kenapa Seng Pang Cu tidak suka mencobanya sendiri balas Tian Xiang Tai Su dengan dingin Seng Suim segera angkat kepalanya tertawa terbahak-bahak Belum habis suara tertawanya bergema di angkasa dari tempat kejauhan tampaklah segerombolan penunggang kuda Laksana bertiupnya angin dengan amat cepatnya sudah bergerak datang Sekali pandang saja Tian Xiang Tai Su dapat melihat kalau setiap penunggang kuda dari kedua belas orang itu pada memakai mantel lebar Mereka bukan lain adalah kedua belas orang pelindung hukum dari perkumpulan Tiang Gong Pang Hal ini seketika itu juga membuat hatinya rada bergesir Telah lama tersiar berita kalau perkumpulan Tiang Gong Pang merupakan satu perkumpulan yang paling besar di daerah Tionggoan Tetapi sejak memasuki daerah Tibet belum pernah dia menemui seorang pun Tidak disangka pada saat keadaan seperti ini kedua belas orang pelindung hukum dari perkumpulan tersebut bisa munculkan diri di sini Air mukanya segera berubah sangat hebat Hanya di dalam sekejap metu kedua belas orang pelindung hukum itu sudah menerjang masuk dari kepungan para huasio Syaulim si lalu mengadakan penjagaan di sekeliling kereta berdarah untuk mengawasi gerak-gerik para huasio Ko An In yang melihat munculnya kedua belas orang pelindung hukum tersebut tidak kuasa lagi sudah berseru Anak buah dari Mpek Seng Baru untuk pertama kali ini aku bisa menemuinya sendiri Seng Su Im tersenyum Walaupun dia berkedudukan sebagai seorang pingcu dari suatu perkumpulan besar Tetapi sifatnya lebih suka menyendiri dan bebas laksana burung bangau Walau kemanapun dia paling tidak suka membawa pengikut tetapi dikarenakan pada saat ini Tian Xiang Tai Su dari Syaulim Pei sudah membawa pulau huasio jagoannya untuk memasuki daerah Tibet Memaksa dia mau tidak mau harus menggerakkan juga kedua belas orang pelindung hukum perkumpulan Tiang Gong Pang itu Dia mengirim satu senyuman kepada Ko An In lalu menoleh ke arah Chiu Tong serta Tian Xiang Tai Su Kalian berdua silahkan untuk turun dari kereta perintahnya Dengan dinginnya Tian Xiang Tai Su mendengus jika ditinjau dan keadaannya pada saat ini kecuali menerjang dengan kekerasan Satuannya jalan adalah mengaku kalah dan menarik kembali pasukannya Bila mana dia ingin menerjang kekar dengan menggunakan kekerasan dengan kekuatannya pada saat ini kiranya tidak mungkin bisa berhasil Bahkan malah ada kemungkinan besar bisa jatuh di bawah angin Apalagi saat ini kedua belas orang pelindung hukum dari perkumpulan Tiang Gong Pang sudah munculkan dirinya Bila mana secara gegabah dia menerjang dengan kekerasan bukan saja bakal banyak anak muridnya yang akan terluka Bahkan rasa malu itu sukar untuk dipikul Tetapi sebaliknya jikalau menyuruh dia mengundurkan diri dengan demikian saja hatinya masih rada tidak rela Sewaktu dia masih raguah itulah Ciu Tong sudah tertawa terbahak-bahak Seng Su Im teriaknya Kiranya ini hari kau sudah mengalihkan seluruh kekuatan perkumpulan Tiang Gong Pang datang kemari Heee, heee, orangnya dari pulau Chiatih tu dari lautan timur pun bukannya tidak mengirim orang masuk ke daerah Tibet Cuma sayang sebagian besar sudah terhalang seru Seng Su Im balas mengejek Ciu Tong jadi melengat, di dalam hati dia merasa sangat menguatirkan kemanakah perginya anak buah dari pulau Chiatih tu Apalagi dia pun tahu bila mana terus-menerus berada di sini bukanlah satu care yang baik untuk menghadapi musuhannya Dia lantas tertawa terbahak-bahak Haaa, 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 kalau begitu mohon diri lebih dahulu Untuk sementara biarlah kereta berdarah itu terjatuh ke tangan seorang boampoye di bawah empat manusia aneh Lain kali kita bertemu kembali, sehabis beikata Toya di tangan kanannya sedikit menutul permukaan tanah tubuhnya laksana seekor burung elang Dengan cepatnya melayang ke tengah udara lalu berlalu dari situ bersama-sama Chiu Pak serta Bu Sian Tian Xiang Tai Su yang melihat Chiu Tong berlalu terlebih dulu hatinya jadi berdesir Dengan demikian kekuatan kedua belah pihak jauh tidak seimbang Bila mana dia bermaksud untuk merebut kereta berdarah itu maka hal ini tidak bakal biaya terjadi lagi Dalam hati dia menghela napas panjang Pikirnya, hei, kenapa sampai sekarang Yuan Si To'o Tiang itu Chiang Bun Jien dari Bu Tong Pei masih belum muncul lah juga Bila mana saat ini dia bisa datang hal itu sungguh bagus sekali Kereta berdarah pun bisa dihalangi Berpikir sampai di situ dia lantas melayang turun dari kereta berdarah dan berlalu menuju ke arah barat Para Huo Siu dari Xiao Lim si lainnya sewaktu melihat Chiang Bun Jiennya sudah berlalu Sudah tentu mereka pun tidak berani mengurung kereta berdarah itu lebih lama lagi Mereka bersama pada bubaran dan mengikuti diri Tian Xiang Tai Su berlalu dari sana Seng Suin memandang hingga bayangan dari Huo Siu Huo Siu Siu Lim di itu lenyap dari pandangan lalu dengan perlahan menoleh ke arah Koan Ing di dalam hati dia merasa rada heran Tak disangka hanya perpisahannya selama beberapa hari ini tenaga dalam dari Koan Ing kembali memperoleh kemajuan yang demikian pesannya Dia menoleh dan menghela napas panjang Cahian Teh serunya kemudian kepada diri si dewa telapak dari gulun pasir Koan Ing sama sekali tidak salah, nyawanya cuma tinggal sepuluhan saja, akulah yang memaksa dia untuk berbuat demikian Dalam hati Cahian Hang merasa hatinya berdesir tetapi tak sepatah kata pun diucapkan keluar Apa tiba-tiba terdengar suara jeritan kaget berkumandang keluar dari sisi tubuhnya Ketika menoleh ke samping terlihatlah putrinya yang terkecil Ing-ing lagi berdiri melongolanggo Melihat kejadian itu dia jadi melengah, lalu saling tukar pandangan dengan Suto Beng Cu Di dalam hati mereka berdua mulai merasa rada tidak tenang Kiranya Cahian Ing si darah cilik ini pun secara diam-diam sudah mencintai Seng Pemuda Seng Suim Serta Koan Ing yang lagi memikirkan keadaan dari Seng Siautan sama sekali Tidak pernah berpikir lebih teliti lagi terhadap sikap yang aneh dari Ing-ing ini Air muka mereka amat murung sekali Cah Ing-ing yang merasa dirinya sudah terlanjur berteriak dengan cepat tutup mulutnya Tetapi sewaktu dilihatnya orang tuanya lagi memperhatikan dirinya di alantes tundukan kepalanya rendah-rendah Hehehe, kesemuanya adalah kesalahanku Seru Koan Ing tiba-tiba sambil langkat kepalanya Akulah yang sudah mengambil keputusan untuk berbuat begitu Selesai berkata dia tundukan kepalanya kembali dan tambahnya Tetapi aku tidak tahu kalau Siautan bisa pergi menjadi Nikou Lalu kenapa tidak sejak semula kau beritahukan soal itu kepadaku Tegur Cha Can Hong Koan Ing lantas tertawa Itu adalah soalku, bagaimana mungkin Aku boleh ceritakannya kepada orang lain? Selesai berkata dia tersenyum kembali Padahal tidak lebih aku bakal kehilangan ilmu silap sedang badan merasa lelah saja Tidak usah dipikir panjang lagi Cha Can Hong pun tahu tentu hal itu disebabkan oleh permainan setan dari Chiu Tong Bila mana benar-benar sampai kehilangan ilmu silap Jika ditinjau dari orang akalangan buling Hal ini jauh lebih tersiksa daripada menemui kematian Dengan perlahan dia lantas menundukan kepalanya rendah Dia termenung berpikir beberapa saat lamanya Lalu ujarnya, sekarang siautan belum dicukur gundul Tetapi kalau sudah naik ke puncak Sulihang Maka berarti pula urusan ini tidak bisa ditarik kembali Mendengar perkataan itu Koan Ing semakin merasakan hatinya tergetar amat keras Biarlah sekarang juga aku berangkat menuju ke puncak Sulihang serunya Bagaimana kau boleh pergi teriak Seng Suin melengak Sebenarnya aku sudah ambil keputusan untuk mencari dirinya Kini siautan belum dicukur gundul Maka aku mau pergi mencari dirinya Seng Suin Cha Can Hong serta Suto Beng Cu pada melengak Puncak Sulihang selamanya selalu dianggap sebagai tempat yang keramat oleh para jago buling Apalagi di sanalah bertempat tinggal Sinsan Soat Nie membuat setiap orang baik dari kalangan Hek Tsu maupun dari kalangan Pek Tsu pada merasa hormat terhadap tempatnya Tidak disangka kini Koan Ing mau menerjang dengan menggunakan kekerasan Dengan sedihnya Seng Suin menghela nafas panjang Hei, bila manakah sungguh berbuat demikian Maka hal ini sama saja dengan pelanggaran satu pantangan yang terbesar di dalam dunia Kang Ngau, tetapi Tetapi sesuka mulah Dia tahu sekalipun masa hidup Koan Ing tidak akan lama lagi Bila mana dia bisa berbuat demikian Hal ini lebih bagus lagi Biarlah dengan menggunakan waktu yang singkat ini Dia berbuat satu pekerjaan baik Menasehati Seng Siautan agar jangan menjadi Mikau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!